Terima kasih. Mungkin karena koneksinya unstable atau lagi ada kerjaan atau ada di luar, nggak apa-apa. Namun kalau memungkinkan, senang rasanya bisa lihat wajah-wajah yang luar biasa. Rasanya saya harus mulai dengan perkenalan diri, karena banyak di antara teman-teman yang belum kenal saya. Nama saya Elvindeska Pizza. Biasa saya dipanggil Vindes. Saya dari paroki Maria Bunda Karmel Tomang. Dan saat ini aktif sebagai pewarta dan juga pengajar. Sore hari ini kita akan banyak belajar bareng-bareng, teman-teman. Nah, sebelum saya mulai pewartaan pada sore hari ini, teman-teman tolong siapkan alkitabnya. Ingat alkitab ya, bukan alkitab. Bukan dari Android atau dari gadget Anda, dari iPhone atau iPad, bukan. Tapi benar-benar alkitab buku. Karena kita akan banyak buat baliknya pada sore hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, silakan. Bagi yang merasa ada beberapa yang nanti saya sampaikan itu penting, mau dicatat, silakan siapkan catat. Oke, saya akan mulai. Tema kita pada sore hari ini, tadi sudah sempat disampaikan, yaitu Servant Starter Kit. Kita akan mulai dengan sebuah... Kita banyak membahas mengenai pelayan. Bagaimana kita sungguh mendapat setia dalam pelayanan, bahwa pelayanan itu bukanlah kewajiban, tapi memang sungguh itu adalah kebutuhan. Bagaimana sebagai seorang pelayan kita belajar rendah hati, sehingga Tuhan yang harus dimuliakan, bukan saya, bukan teman-teman. Kita adalah hanya pelayan dan alat. Tetapi Tuhan yang harus dimuliakan. Oke, silakan. Yang sudah ketemu. Ya ada nih. Markus masih gampang ya. Coba kalau misalkan Nehemia. Bingung kan? Atau satu tawarik. Kalau Markus masih gampang dicari. Ayo, silakan. Ayo. Sayang. Ya, silakan. Enam hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Jakobus, dan Johannes, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah-ubah di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih bergilat-gilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti ini. Maka nampaklah kepada mereka, Elia sama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus. Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami didikan tiga kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Dia berkata demikian, sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menemui mereka, dan dari dalam awan itu terdengarlah suara. Inilah anak yang kukasihi. Dengarkanlah dia. Dan sekonyong-konyong waktu, mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka. Kecuali Yesus seorang diri. Waktu mereka turun dari bumi itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi, sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, mengapa Ahli Ali Taurat berkata, bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya, bagaimanakah dengannya ada tertulis mengenai anak manusia? Bahwa ia akan banyak menerita dan akan dihinakan. Tapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang. Dan orang memperlakukan dia yang ada tertulis. Amikalah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, dan koroki, thank you. Coba kita perhatikan ayat yang kelima. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan tiga kema. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Musa di sini mewakili hukum Allah. Karena dia yang menyampaikan pesan hukum Taurat dari Yahweh di perjanjian lama. Kemudian Elia mewakili para nabi perjanjian lama. Lalu yang keenam, ia berkata demikian, sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Karena mereka sangat keakutan. Nah, teman-teman, saya ingin tanya, kenapa Petrus tidak tahu apa yang harus dikatakannya? Kenapa? Kita berusaha membaca, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan tiga kema. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Lalu ayat yang berikutnya, ia berkata demikian, sebab tidak tahu apa yang harus dikatakan berikutnya, karena mereka sangat ketakutan. Nah, Injil Markus menggambarkan, bahwa Petrus mengatakan demikian, karena Petrus tidak tahu apa yang harus dikatakan. Sehingga Petrus mengatakan kepada Yesus, akan mendirikan tiga kema. Tetapi mari kita lihat versi Lukas. Kita buka Lukas 9, ayat 31, sampai dengan 33. Saya akan coba membandingkan dengan Injil Lukas. Kita semua. Lukas 9, ayat 31, sampai dengan 33. Silakan satu orang volunteer yang sudah ketemu, tolong bacakan. Lukas 9, ayat 31, sampai 30. Keduanya menampakkan diri, mereka melihatnya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Petrus, Petrus kata kepada Guru, ternyata bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dilakukan setelah tiga skema Satu untuk engkau Satu untuk-untu untuk Elia Berarti kalau teman-teman ambil kesimpulan Menurut Lukas Petrus akan demikian Karena ia tidak tahu Mengapa dia tidak tahu? Nah tadi ada jawabannya di ayat 32 Oke Coba baca Ayo Kita belajar nih Untuk memahami teks kitab suci Sehingga kita bisa tahu nih Ternyata setiap kata dalam kitab suci itu Mengandung makna Ada yang tahu enggak? Menurut Lukas Kenapa Petrus kok enggak tahu apa yang ia katakan? Karena Petrus tidur ya kok Betul Mia Perhatikan teman-teman Dimulai dari ayat 31 Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan Dan berbicara tentang tujuan kepergiannya Yang akan digenapinya di Yerusalem Jadi Musa, Elia, dan Yesus itu sedang ngobrol Tentang tujuan Yesus ke Yerusalem itu untuk apa? Yaitu untuk menderita bahkan wafat di atas kayu salib Lalu ayat 32 Lalu ayat 32 dikatakan Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur Jadi pada saat Yesus sedang ngobrol dengan Musa dan Elia Petrus dan teman-temannya itu tidur Sehingga pada saat mereka terbangun Selanjutnya Dan ketika mereka terbangun Mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya Dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus Petrus berkata kepadanya Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini Baiklah kami dirikan sekarang tiga kemah Satu untuk engkau Satu untuk Musa Dan satu untuk Elia Lalu apa berikutnya? Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya Teman-teman Petrus dan teman-temannya itu ingin kemuliaan Yesus Petrus dan teman-temannya ingin selalu berada di atas gunung Hidup dalam kemuliaan Tuhan Hidup dalam berkat Tuhan Kenapa? Karena Petrus tidak tahu tujuan Yesus pergi ke Yerusalem Kenapa Petrus tidak tahu tujuan Yesus pergi ke Yerusalem Karena dia sedang tidur Sama seperti kita Seringkali kita mengatakan saya ini seorang pelayan Tuhan Tetapi kita hanya mencari Saya hanya mencari Apa yang menurut saya baik Seperti Petrus Apa yang menurut saya nyaman Tinggal di atas gunung Kenapa? Karena mungkin selama ini saya tidur Saya tidak pernah berdoa Saya tidak pernah berjaga-jaga Ngobrol sama Yesus tidak pernah Karena saya terlalu asik dengan diri saya sendiri Saya tertidur Sehingga pada saat saya terbangun Saya tidak tahu Kenapa Tuhan mengutus saya menjadi pelayannya Yang saya fokuskan apa? Doa minta berkat dari Tuhan Salah? Tidak salah Tetapi Yesus Mau kita tahu Tujuan kita itu menjadi pelayan Bukan hanya hidup dalam berkat Tuhan Makanya Santo Ignatius Loyola itu doanya sangat indah Tidak memilih kaya lebih baik daripada miskin Tidak memilih sehat lebih baik daripada sakit Asal dengan miskin Nama Tuhan semakin dimuliakan Asal dengan sakit Nama Tuhan semakin dimuliakan Et mayorem de gloria Inilah moto kehidupan seorang Santo Ignatius Loyola Sama seperti tadi Petrus Petrus tidak tahu karena dia tertidur Maka kita ditantang oleh Tuhan Untuk berjaga-jaga Sehingga kita tahu Apa yang Tuhan inginkan Dalam kehidupan kita Dan dalam pelayanan kita Sehingga kita tidak menjadi Seorang yang Perhatikan ini Melakukan pekerjaan Tuhan Kita itu kadang salah Pelayanan tetapi bagian Tuhan kita kerjakan juga Makanya tidak heran kita burn out Kita kecapekan Karena kita tidak tahu Apa yang menjadi harapan dan kehendak Tuhan Untuk pelayanan kita Saya akan mulai dengan slide yang berikutnya Ada sebuah quote yang indah dari Santo Yohanes Salib Seorang mistikus gereja Dia mengatakan Tuhan mengukur kesempurnaan kita Bukan dari banyaknya Atau hebatnya perbuatan kita Namun dari cara kita melakukannya Jadi teman-teman Yesus mengukur Kesempurnaan kita Itu bukan dari hebatnya perbuatan kita Wah pewartaan Sekali pewartaan Tiga ribu orang bertobat Oh Mia jadi worship leader Sekali dia angkat tangan Sepuluh ribu rebah Di sini ada Stefan Oh bro Stefan Setiap kali dia pewartaan Dia lempar jas Rebah semua Satu stadion bola Enggak seperti itu Tetapi yang Tuhan lihat Yang Tuhan ukur adalah Betapa kita setia dan penuh dengan cinta dengan cara kita melakukan perbuatan kita Bukan hebat gagah perbuatan kita Tetapi berapa banyak cinta dan perhatian yang kita taruh dalam perbuatan kita Sehingga cara itu menjadi hal yang sangat penting teman-teman Bukan hebat perbuatan kita Bukan banyaknya karya kita Bukan Tapi cara kita melakukannya Maka kan ada ungkapan Barang siapa setia dalam perkara kecil Tuhan akan berikan tanggung jawab dalam perkara yang besar Namun seringkali kita pelayanan itu Mau langsung besar Tampil di depan One man show Disuruh latihan Gak pernah mau Tapi giliran ada event Tiba-tiba hari hal muncul Maunya jadi singer Atau worship leader Pokoknya orang-orang harus melihat saya di depan Yang dilihat adalah Hebatnya perbuatan kita Hebatnya pelayanan kita Tetapi lupa Bahwa cara kita melakukannya Itulah yang dilihat dan diukur oleh Tuhan Maka dikatakan Tuhan melihat hati Berapa banyak cinta yang kita taruh Meskipun mungkin pekerjaan kita Atau perbuatan kita sederhana Mungkin jadi penerima tamu Jadi host menyapa umat yang hadir Itu kan perbuatan yang sederhana Bukan besar Tetapi Tuhan melihat Cara kita melakukannya Amin ya teman-teman ya Seperti Santo Alphonsus Rodigues Seorang Bruder Jesuit Yang luar biasa setia Pekerjaannya hanyalah seorang Pembuka dan penutup pintu gerbang biaranya Setiap kali ada tamu datang Dia selalu merasa itu Yesus yang datang Setiap kali tamu pulang Dia selalu merasa Yesus yang telah pulang Sehingga pada saat ada tamu Dia langsung mengatakan dalam hatinya Tuhan aku datang Aku akan membukakan pintu untukmu Pada saat tamu pulang Dia mengatakan Tuhan sampai jumpa Dan sampai berjumpa lagi Selalu itu yang ia katakan Akhirnya apa? Kita tahu bahwa Santo Alphonsus Rodigues Menjadi seorang santo hebat Bahkan dia seorang pembimbing rohani Dengan perbuatannya yang kecil Namun cintanya begitu besar Begitu setia Maka kalau kita berbicara Mengenai seorang servant atau pelayan Bukan dari hebatnya pelayanan kita Kita diundang di mana-mana Tetapi dari berapa banyak cinta Yang kita taruh Dalam setiap pelayanan kita Percaya teman-teman Bahwa Tuhan melihat Cara kita melakukannya Sehingga Ada beberapa hal Yang penting untuk kita Lakukan dalam pelayanan kita Yang pertama Kita harus berani menderita Teman-teman Saya kutip kata-kata Dari Uskup Agung Fulton Sin Sangat dalam maknanya Semoga saya dapat Menjelaskannya dengan baik Jangan pernah ke Kalvari Tanpa memiliki hati Yang mau tertusuk Dengan sebuah pedang Sungguh celaka Bagi kita Jika kita turun dari Kalvari Dengan tangan yang mulus dan bersih Namun Akan mulialah bagi kita Ketika Tuhan dapat Melihat di tangan kita Luka-luka Dari kesengsaraannya Dan dengannya Ia berkata Yesaya 49 Ayat 16 Lihat Aku telah melukiskan engkau Di telapak tanganku Jadi Kalau kita mau ke Kalvari Bersama dengan Yesus Jangan berharap Tangan kita bersih Jangan pernah berharap Hati kita tidak terluka Jangan pernah berharap Hati kita tidak tertusuk Tetapi kalau kita berani Ke Kalvari Maka kita harus berani Menderita Kita harus berani terluka Hati kita tertusuk Tangan kaki kita tertusuk Oleh paku Dengan kata lain Kalau kita mau melayani Harus berani terluka Harus berani tertusuk Harus berani Benar-benar Menyangkal diri Nggak enak Tapi itu adalah konsekuensinya Maka nggak ada Yang namanya Pelayanan itu Vakum Dari pelayanan Yang vakum Hanya cleaner Vakum cleaner Tapi kalau pelayanan Nggak bisa Karena pelayanan itu Kebutuhan Jadi Teman-teman Kapanpun Dimanapun Tuhan mau kita pelayanan Dan pelayanan itu Nggak pernah enak Nggak pernah nyaman Maka dikatakan Jangan pernah ke Kalvari Tanpa memiliki hati Yang mau tertusuk Kalau pelayanan Maunya nyaman Itu namanya hobi Sedangkan kalau pelayanan Itu sudah pasti terluka Jangan dikit-dikit Gampang Dibawa perasaan Gampang tersinggung Gampang Dibawa Amarah Dendam Bahkan sampai iri hati Jangan Jangan dikit-dikit Muntaber Mundur tanpa berita Nggak ada kabar Tau-taunya sedang terluka Dengan salah seorang Tim pelayanan Bentar lagi Kita akan menyambut Tahun baru Karena sudah mulai Akhir tahun Ada begitu banyak Petasan Jangan kita seperti Petasan Pergi tanpa alasan Tetapi Kita mau belajar Untuk berani Menderita Apapun konsekuensinya Sehingga Tuhan mengatakan Lihat Aku telah Melukiskan Engkau Mia Adrian Terus siapa lagi Patricia Rocky Misalkan Ditelapak tanganku Coba bayangkan Kalau Tuhan ngomong Kayak gitu ke kita Wah indah banget Jelas ya teman-teman Oke berikutnya Yang kedua adalah Kita harus berani Berbagi Nah ini penting Setiap kali kita Merayakan Ekaristi Mengingatkan Bahwa Tuhan Dipecahkan Sebagai kurban Untuk dosa-dosa kita Dalam perjanjian lama Dijelaskan Bahwa kurban Yang akan Dipersembahkan Oleh imam Harus dipotong-potong Menjadi potongan kecil Itu perjanjian lama Sebagaimana Kurban itu Diremukan Demikian pula Kristus Akan diremukan Tubuh Kristus Dipotong-potong Dipotong-potong Pada saat kita Menghadiri Perayaan Ekaristi Menjadi potongan-potongan Kecil Sehingga Bisa dibagi-bagi Kepada umat yang hadir Dalam Persekutuan Artinya apa? Artinya pelayanan Kita harus berani Berbagi Jangan kita pelit Nah ini penting nih Kenapa? Karena seringkali Kita ada komitmen Misalkan Setiap Persekutuan doa itu Ada komitmen Mengenai Uang kas Uang Sit-fit Kalau orang bilang Setiap bulan Misalkan Lalu kita terlalu sayang Untuk berbagi Padahal itu adalah Komitmen bersama Nah pelayanan Itu membutuhkan Sikap berani Berbagi Karena kalau tidak ada Yang berani berbagi Maka pelayanan kita Sulit untuk berkembang Sulit untuk bertumbuh Jelas ya teman-teman ya Ini penting untuk kita sadari Bahwa Kita harus berani berbagi Ya Kita bisa Jajan di luar sana Kita sekarang Disuguhkan dengan Begitu banyak diskon Shopee food Minimal 35 ribu Diskon 60% Maksimal 25 ribu Kok hafal Setiap hari saya pesan Nah teman-teman Begitu banyak promo Ya Grab food Go food Dan sebagainya Begitu mudah Sehingga kita gak sadar Ternyata kita boros banget loh Tetapi kenapa Kita terlalu sulit Untuk memberikan Uang kita Padahal itu Komitmen bersama Untuk pelayanan Kerajaan Allah Kenapa sulit banget Berbagi Kenapa harus ditagi oleh Bendahara Eh Mana nih Sitved Kok belum pada kirim Kenapa Iya kan Ini yang menjadi Tantangan kita bersama Ya Hampir setiap PD Mengalami hal ini loh Teman-teman Semoga diima gude Enggak ya Ya Dulu tapi Kalau sekarang Rasanya PD-PD Udah semakin baik ya Kesadaran untuk Berbagi semakin besar Jelas ya teman-teman ya Oke Silahkan catat Ayat-ayatnya Kita gak buka Karena waktu terbatas Yesaya 53 Ayat 3 Dan ayat 10 Lukas 24 Ayat 35 Dan 1 Korintus 11 Ayat 24 Silahkan dicatat Ya Oke berikutnya Bulir gandum Dan buah anggur Bukankah bulir gandum Harus dipecahkan dahulu Untuk dijadikan roti Bukankah buah anggur Harus dihancurkan dahulu Untuk dijadikan anggur Setiap hal yang berharga Ada proses Yang menyakitkan Ingat teman-teman Emas itu Harus dileburkan Di titik lebur Tertentu Sehingga dia baru bisa dibentuk Kalau dia tidak dileburkan Maka dia akan sulit Untuk dibentuk Sesuai dengan Apa yang diinginkan Oleh sang pembentuknya Mutiara Di dalam kerang Itu tidak bisa sembarangan Orang harus menyelam Ke dasar laut Sehingga mendapatkan Mutiara yang terindah Jadi teman-teman Dalam pelayanan Ada proses Yang menyakitkan Ada proses Yang harus dilalui Dan itu Tidak pernah gampang Tetapi percayalah Kalau kita bertahan Sampai kesudahannya Maka kita seperti Mutiara yang indah Cuman Sedikit orang Yang mau bertahan Dalam proses Kenapa? Karena banyak pelayan Tuhan Yang maunya Serba instan Saya pernah mendengar Sebuah sharing Ada seorang sahabat saya Curhat ke saya Sudah agak lama Dia bilang bahwa Dia keluar dari tim Persekutuan doa Lalu saya tanya Kenapa? Simple Karena saya sudah Jadi tim pujian Kurang lebih 5 tahun Tapi tidak pernah Saya sekalipun Jadi worship leader Sedangkan teman dia Baru masuk 2 tahun Sudah menjadi worship leader Dia bertanya kepada Koordinator Dari worship ministry Kenapa kok saya Prosesnya begitu lama? Kenapa dia cuma 2 tahun Sudah jadi WL Saya 5 tahun Belum pernah jadi WL Lalu koordinatornya bilang Karena kamu belum siap Dia tidak terima Alasan itu Sehingga dia memutuskan Untuk keluar Dan curhat ke saya Saya bilang Setiap hal yang baik Dan indah Selalu butuh proses Taat pada pemimpin Itu adalah Salah satu bentuk Cinta Tidak gampang Tapi itu yang harus dilakukan Jelas ya teman-teman ya Banyak orang yang maunya Jalan instan Jalan ninja Tidak mau setia Terhadap proses Padahal Setiap hal di dunia ini Butuh proses Dan proses itu Selalu membutuhkan waktu Namanya mie instan Tapi ada proses di dalamnya Buka bungkusnya Kita masak airnya Sampai mendidih Baru celupkan mie-nya Lalu kita siapkan bumbunya Di mangkuk Itu proses loh Walaupun namanya mie instan Tapi masih ada proses di dalamnya Apalagi manusia Tidak mungkin Tidak mungkin Kalau tidak ada proses Dengan segala macam Karakternya yang berbeda Latar belakang budaya yang berbeda Kemampuan intelektualnya yang berbeda Semua itu berbeda Maka butuh proses Cuma sedikit orang Yang setia terhadap proses Lalu yang ketiga Dalam pelayanan Kita harus berani Berkurban Saya agak cadel ya Berani Berkurban Saya akan bacakan Teman-teman tolong perhatikan Kembali lagi Ini adalah kutipan dari Uskup Agung Fulton Sin Maknanya sangat dalam Sangat dalam Saya akan bacakan pelan-pelan Teman-teman coba perhatikan Ketika iblis Duduk di tahta Silahkan nanti baca Wahyu 2 ayat 13 Di akhir jaman Tuhan Yesus bersabda Iblis akan tampak Sedemikian mirip Seperti dirinya Coba buka Matius 24 Ayat 24 Satu orang volunteer Tolong bacakan Matius 24 Ayat 24 Silahkan Yuk Sebab mesias-mesias palsu Dan nabi-nabi palsu Akan muncul Dan mereka akan mengadakan Tanda-tanda yang dasyat Dan mujizat-mujizat Sehingga sekiranya mungkin Mereka menyesatkan Orang-orang pilihan juga Oke Thank you ya bro Jelas ya teman-teman ya Sehingga Orang-orang pilihan Tuhan pun Akan tertipu juga Kenapa? Karena ternyata Iblis bisa melakukan Mujizat Iblis juga bisa Mengadakan Tanda-tanda yang dasyat Bahkan iblis bisa Meletakkan tangannya Ke atas Anak-anak Dengan lemah Lembut Iblis juga bisa Tampil ramah Dan mencintai Orang miskin Sehingga Orang-orang pilihan Tuhan Termasuk kita juga Dapat tertipu Oleh iblis Lalu bagaimana Caranya kita Membedakan Iblis Dari Kristus Jawabannya Ada di Dua kalimat Terakhir Iblis Tidak akan Memiliki Luka Di tangan Atau Di kaki Atau Di lambungnya Ia akan Tampak Seperti Seorang pelayan Namun Tidak Sebagai Seorang Kurban Teman-teman Bagi saya Maknanya Sangat Dalam Iblis Bisa Melakukan Mujizat Sehingga Cara kita Mengukur Sungguh-sungguh Pelayanan Orang lain Bukan dari Betapa Banyaknya Mujizat Yang sudah Ia lakukan Banyak orang Terperangah Dengan KRK Mujizat Kesembuhan Terjadi Dimana-mana Tidak Salah Tetapi ingat Iblis Iblis pun Bisa Melakukan Itu Melihat Pewarta Ramah Misalkan Seperti Saya Murah Senyum Iya kan Tetapi Itulah Bukan Indikator Bahwa Saya Sungguh Pelayan Yang Berkorban Karena Iblis Juga Bisa Lemah Lembut Dan Ramah Indikator Kita Sungguh Pelayan Yang Berani Berkorban Adalah Kita Terluka Karena Iblis Tidak Mau Terluka Iblis Tidak Mau Berkorban Maka Kalau Sore hari ini Kita Berbicara Mengenai Servant Starter Kit Kita Sungguh Menyadari Bahwa Kita Mau Melayani Dan Juga Mau Berkorban Karena Iblis Tidak Mau Berkorban Iblis Tidak Mau Terluka Dan Menderita Maka Kalau Kita Pelayanan Hanya Mau Enaknya Aja Enggak Mau Menderita Enggak Mau Berkorban Silahkan Simpulkan Sendiri Silahkan Simpulkan Sendiri Ini Bukan Saya Ngomong Ini Uskup Agung Fulton Sin Saya Kutip Kata-kata Beliau Kalau Saya Enggak Mungkin Sedalam Ini Jadi Teman-teman Kalau Kita Berbicara Pelayanan Ya Harus Berkorban Enggak Bisa Kita Hanya Melihat Perbuatan Yang Dasyat Pewartaan Seribu Rebah Worship Leader Pada Nangis Semua Ya Kan Dan Sebagainya Dan Sebagainya Tetapi Ternyata Saya Tidak Mau Menderita Angkat-angkat Sound Sistem Enggak Mau Itu kan Urusan Tim Perlengkapan Gue Kan Pewarta Tugas Gue Selesai Pewartaan Giliran Angkat-angkat Meja Angkat-angkat Kursi Enggak Itu bukan Bagian Saya Inilah yang Bahaya Tidak Berani Berkorban Oke ya Teman-teman Ini ada Pepatah Latin Yang Menarik Agekot Agitis Saya Ulang Agekot Agitis Artinya Adalah Sebagaimana Tuhan Yesus Mengorbankan Dirinya Demikian Pula Kita Mengorbankan Diri Kita Karena Agekot Agitis Itu Jika Engkau Mengerjakan Sesuatu Kerjakanlah Dengan Baik Seperti Yesus Mengorbankan Dirinya Agar Kita Diselamatkan Ditulis Di sana Kita Kurbankan Kebutuhan Istirahat Tubuh Kita Agar Orang Lain Dapat Memiliki Kedamaian Jiwa Ini Yang Disebut Dengan Perbuatan Sili Kita Murni Agar Kita Dapat Membayar Kelebihan Nafsu Kedagingan Yang Dilakukan Oleh Orang Lain Beberapa Teman Saya Menjadi Pendoa Syafaat Yang Luar Biasa Dia Berani Bayar Harga Setiap Pukul Tiga Pagi Dia Bangun Dia Berdoa Untuk Jiwa-jiwa Yang Butuh Kerahiman Tuhan Dia Berani Bayar Harga Dia Lakukan Semuanya Itu Dengan Sangat Baik Atau Ada Juga Yang Disini Mungkin Berani Bayar Harga Mengenai Misalkan Mau Murni Hidupnya Menjaga Kekudusan Perkataan Mungkin Disini Banyak Yang Mau Belajar Untuk Tidak Gampang Menghakimi Tidak Gampang Mengumpat Tidak Gampang Mengucapkan Kata-kata Yang Kasar Dari Ayam Sampai Zebra Nah Itu Semua Nanti Dapat Menjadi Berkat Buat Orang Lain Jadi Apa Yang Kita Lakukan Sebenarnya Menjadi Berkat Buat Sesama Pada 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 Saat Kita Menolong Driver Ojol Kita Pesan Makan Dua Padahal Kita Cuma Butuh Satu Satunya Kita Kasih Kepada Driver Sebenarnya Kita Sedang Menjadi Jawaban Doa Bagi Doa Orang Di Luar Sana Nah Jelas Ya Teman Teman Kita Melakukan Semuanya Dengan Baik Itulah Pelayanan Butuh Pengorbanan Ya Jadi Kita Adalah Jawaban Doa Dari Orang Lain Kalau Kita Berbuat Baik Karena Kan Banyak Yang Tuhan Semoga Banyak Tangan Yang Murah Hati Menolong Para Driver Ojol Itu Lalu Kita Menjadi Saluran Berkat Buat Mereka Maka Kita Merupakan Jawaban Dari Doa Orang Lain Indah Bagaimana Indahnya Kita Sebagai Jawaban Dari Doa Orang Lain Oke Terakhir Orang Yang Hidupnya Benar-benar Melayani Dia Akan Berani Lawan Arus Gak Gampang Ikut Arus Dunia Saya Tulis Di Sana Teman-teman Perhatikan Jalan Yesus Yang Diambil Itu Berbeda Dengan Yang Dunia Tawarkan Jadi Yesus Mengambil Jalan Yang Berbeda Dari Yang Dunia Tawarkan Jalan 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 Naik Atau Ke Atas Karir Harus Naik Betul Nggak Teman-teman Karir Harus Naik Masa Karir Menurun Jabatan Harus Naik Pendapatan Juga Harus Naik Harus Ke Atas Tetapi Berat Badan Jangan Jadi Dunia Menawarkan Jalan Naik Atau Jalan Ke Atas Pendapatan Karir Jabatan Dan Sebagainya Namun Tidak Dengan Yesus Yesus Memberikan Sebuah Teladan Yaitu Jalan Turun Atau Ke Bawah Perhatikan Yesus Turun Dari Surga Ke Dunia Betul Ya Lalu Dari Dunia Ke Kubur Lalu Turun Lagi Dari Kubur Ke Dunia Orang Mati Atau Biasa Bahasa Yunaniknya Hades Bahasa Ibraniknya Adalah Seol Ini Adalah Dunia Orang Mati Jadi Dunia Menawarkan Jalan Naik Yesus Memberikan Teladan Jalan Turun Surga Ke Dunia Dunia Ke Kubur Kubur Ke Dunia Orang Mati Artinya Apa Artinya Pelayan Tuhan Itu Seharusnya Pribadi Yang Rendah Hati Kalau Ada Orang Lain Yang Dipuji Kita Jangan Iri Hati Melainkan Kita Ikut Bersuka Cita Karena Nama Tuhan Dimuliakan Kalau Kita Belum Mendapatkan Kesempatan Seperti Teman Saya Tadi Jadi Worship Leader Padahal Kita Sudah Latihan Kita Jangan Iri Hati Kita Semampu Mampunya Mohon Rahmat Tuhan Agar Memberikan Kita Karunia Ketaatan Sehingga Kita Berani Melawan Arus Dunia Belajar Merendahkan Diri Sehingga Nama Tuhan Semakin Dimuliakan Kalau Mada Teresa Bila Apa Aku Seperti Pensil Di Tangan Tuhan Pensil Itu Kecil Yang Kalau Enggak Digerakkan Enggak Ada Gunanya Jadi Kita Kecil Seperti Pensil Di Tangan Tuhan Kalau Tidak Digerakkan Oleh Tuhan Kita Enggak Ada Gunanya Maka Biarkan Tuhan Yang Menggerakkan Kita Bukan Ego Bukan Kesombongan Kita Bukan Ambisi Kita Hati-hati Dengan Ambisi Pribadi Yang Enggak Sehat Tetapi Ingat Yang Menggerakkan Adalah Tangan Tuhan Sehingga Ada Istilah Kenosis Dan Pleroma Ini Agak Berat Semoga Saya Bisa Menjelaskan Dengan Baik Teman-teman Nanti Silahkan Buka Filipi 2 Ayat 7 Sampai Dengan 11 Kenosis Itu Artinya Pengosongan Atau Mengosongkan Pleroma Itu Bukan Biskuit Biskuit Roma Itu Pleroma Itu Adalah Mengisi Jadi Kenosis Dan Pleroma Artinya Mengosongkan Dan Mengisi Karena Ia Atau Yesus Mengosongkan Dirinya Ia Ditinggikan Betul kan Yesus kan Mengosongkan Dirinya Sehingga Ia Ditinggikan Karena Ada Kalafari Maka Ada Pencurahan Rok Kudus Betul Enggak Teman-teman Kalau Kalau Enggak Ada Kalafari Maka Enggak Akan Ada Pencurahan Rok Kudus Paham Ya Teman-teman Ada Kemuliaan Dan Kebangkitan Karena Ada Penderitaan Dan Wafat Yesus No Pentakos Widot Kos Tidak Ada Pentakosta Tanpa Harga Yang Harus Dibayar Kita Cuman Mau Pencurahan Rok Kudus Tapi Enggak Mau Bayar Harganya Mohon Maaf Teman-teman Kita Hanya Suka Sensasinya Tapi Enggak Mau Berproses Bersama Dengan Tuhan Maka Saya Selalu Salud Dengan Tim Persekutuan Doa Setiap Kali Ngadain Acara Ngadain Retret Misalkan Seperti RHDR Teman-teman Tim Panitia Ini Berani Bayar Harga Dengan Doa Dan Puasa Itulah Kalvari Jelas Teman-teman Sehingga Nanti Kita Boleh Mengalami Pencurahan Roh Kudus Selalu Ada Kalvari Dan Pencurahan Roh Kudus Kalau Tidak Ada Kalvari Maka Tidak Ada Pencurahan Roh Kudus Wadah Yang Terisi Penuh Dengan Lada Tidak Dapat Diisi Dengan Garam Seorang Murid Yang Penuh Dengan Keinginan Keinginan Pribadinya Tidak Dapat Dipenuhi Dengan Kekuatan Roh Kudus Dicatat Dan Diingat Teman-teman Seorang Murid Seorang Pelayan Yang Penuh Dengan Ambisi Ambisi Pribadi Keinginan Keinginan Pribadi Tidak Dapat Dipenuhi Dengan Kekuatan Roh Kudus Maka Kita Ditantang Untuk Boleh Menjadi Pribadi Yang Dikuasai Oleh Roh Kudus Tanggalkan Ambisi Ambisi Pribadi Yang Tidak Sehat Dua Slid Terakhir Ini Teman-teman Coba Perhatikan Yohanes 2 Ayat 1 Sampai Dengan 11 Mujizat Pertama Yang Yesus Lakukan Di Kana Ada Sebuah Perkawinan Kita Tahu Kisahnya Anggurnya Habis Lalu Tempayan Itu Kosong Nah Mujizat Yesus Terjadi Karena Tempayan Itu Kosong Kalau Tempayan Itu Masih Penuh Dengan Anggur Tentu Tidak Ada Mujizat Artinya Apa Kalau Kita Ingin Mujizat Yesus Terjadi Dalam Hidup Kita Kosong Kan Diri Kita Lihat Si Mujizat Yesus Pertama Kali Yaitu Perkawinan Dikana Terjadi Karena Tempayanya Kosong Anggurnya Habis Kalau Tempayanya Tidak Kosong Berarti Tidak Akan Ada Mujizat Pelayanan Kita Penuh Dengan Mujizat Kalau Kita Dapat Berani Mengosongkan Diri Kalau Kita Penuh Dengan Ambisi Pribadi Maka Pelayanan Kita Tidak Akan Ada Mujizat Terakhir Satu Orang Voluntir Tolong Bacakan Lukas 3 Ayat 2 Ini Terakhir Ya Teman Teman Silahkan Lukas 3 Ayat 2 Pada Waktu Hanes Dan Kayafas Menjadi Imam Besar Datanglah Firman Allah Kepada Yohanes Anak Zakaria Di Padang Gurun Ya Thank you Yanira Pengen Tanya Ke Kamu Jangan Ibit Dulu Pada Waktu Hanes Dan Kayafas Menjadi Imam Besar Datanglah Firman Allah Kepada Yohanes Anak Zakaria Di Padang Gurun Saya Pengen Tanya Kepankah Firman Allah Datang Kepada Yohanes Pada Saat Kapan Pada Saat Hanes Dan Kayafas Menjadi Imam Besar Selain Itu Kalau Itu Tidak Penting Tapi Betul Yang Lebih Penting Di Bagian Terakhir Kapan Datanglah Firman Allah Kepada Yohanes Anak Zakaria Di Padang Gurun Jadi Intinya Adalah Firman Allah Itu Datang Kepada Yohanes Pada Saat Yohanes Berada Di Padang Gurun Padang Gurun Itu Seringkali Dilambangkan Sebagai Tempat Yang Penuh Dengan Kekuatan Jahat Penuh Dengan Kegelapan Artinya Apa Firman Allah Itu Hadir Dalam Hidup Kita Yang Mungkin Saat Ini Sedang Galau Sedang Penuh Ketakutan Sedang Penuh Kecemasan Sedang Penuh Apa Ya Keputus Asaan Firman Allah Justru Hadir Maka Kalau Saat Ini Ada Di Antara Kita Yang Sedang Melayani Tuhan Mengalami Kekeringan Rohani Justru Saat Inilah Firman Allah Hadir Dalam Hidup Karena Firman Allah Itu Hadir Di Padang Gurun Pada Saat Kita Mengalami Fase Kekeringan Rohani Pada Pada Saat Kita Sedang Takut Galau Cemas Khawatir Akan Kehidupan Kita Disitulah Firman Allah Hadir Maka Sebenarnya Tidak Ada Yang Namanya Vakum Dalam Pelayanan Karena Justru Pada Saat Kita Sedang Menderita Penuh Dengan Kegalauan Penuh Dengan Kekeringan Rohani Hampir Putus Asa Disitulah Firman Allah Hadir Allah Menguatkan Kita Gak Mungkin Ia Tinggalkan Kita Pada Saat Kita Khawatir Pada Saat Kita Galau Pada Saat Kita Kekeringan Rohani Pada Saat Kita Takut Gak Mungkin Maka Ditulis Disana Sebesar Apa Kita Mencari Yang Dapat Dunia Berikan Kepada Kita Sebesar Itulah Kita Menjadi Tidak Mampu Untuk Memberikan Apa Yang Dibutuhkan Dunia Inspirasi Yang Besar Diperoleh Di Padang Gurun Atau Saat Menjauh Dari Dunia Pelayan Yang Sejati Harus Masuk Kepada Gurun Mencoba Menjauh Dari Dunia Untuk Sementara Karena Di Padang Gurun Itulah Firman Allah Hadir Seperti Yohanes Yang Di Padang Gurun Tidak Ada Siapa Siapa Tapi Disitu Ada Firman Allah Yang Hadir Maka Kalau kita Mencari Perhatian Dari Dunia Mencari Cinta Dari Dunia Mencari Kepedulian Dari Dunia Kita Tidak Bisa Memberikan Cinta Kepada Dunia Kenapa Karena kita mencari cinta dari dunia. Kalau kita mencari perhatian dari dunia, berarti kita tidak bisa memberikan perhatian kepada dunia. Kenapa? Kita mencari perhatian dari dunia. Kalau kita mencari kepedulian dari dunia, maka kita tidak bisa bersikap peduli kepada dunia. Kenapa? Karena kita mencari kepedulian dari dunia. Maka sebenarnya kalau kita pelayanan, haus akan pujian, haus akan perhatian, haus akan cinta dari orang lain Sebenarnya kita tidak sedang melayani, kita sedang dilayani Semoga cukup jelas teman-teman, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Tuhan Yesus